Gila, tambah enak suaramu. Aku jujur deg-degan loh. Kenapa? Jurinya disini kan? Engga. Pastinya aku kayak lomba lagi gitu. Engga bener, enak banget. Bener. Tihara ga usah deg-degan walaupun jurinya disitu, tapi kan yang doain disini. Mantap sekali. Kenapa? Soal itu gampang. Ayo duduk yuk, duduk lagi. Keren banget suaranya, Tihara. Iya. Ini kalo waktu kemarin-kemarin ya. Itu kamu kan salah satu kekuatanmu tuh di aroma kepolosanmu nih. Ini udah ada isinya nih. Iya udah ada isinya kayak kalo kagum ya kagum. Kalo lagi larut, ya larut. Aduh aku bangga banget. Oh ya ampun, aku dikomentarin lagi. Lama ga gini, Omi. Seneng banget. Tahun berapa sih itu? Mau ikut kompetisi lagi? Engga ga, udah selesai. Udah selesai ya. 2000 berapa mas Ari? Kemarin, season terakhir kemarin. Dul selalu hadir di sana? Dul pengen hadir tapi tak cegah. Kenapa? Kenapa lo dicegah? Apa? Kok dicegah? Ya tiap kerjaannya tiap ke studio. Antara bundanya kan. Bundanya kan juri juga. Kerjaannya masuk, masuk ruang ganti itu. Ngapain Dul? Pin kongko aja. Oh pin kongko aja. Cari ngopi. Masuk lo mas Ruta? Ga tau fitan kamu. Ol fitan dikit lah Dul. Mas Ari sama Dul kalo gak salah pernah manggung bareng ya sama Dewa ya? Ya jadi waktu itu tiba-tiba om Ari aku lagi promotor waktu itu di Bandung. Aku ingat terus om Ari nelfon. Wih om Ari langsung re legend re nelfon. Terus tak ngangkat kan. Kenapa om Ari? Om Ari bilang. Dul kamu mau gak ngiringin aku lagu cintakan bahwa kamu kembali? Ya mau re legend lo iki. Sampaiin kamu ngono kan. Ya. Om Ari legend lo iki. Mau om. Masuk gak mau. Ya udah nanti urusin manajemen diurusin. Nah sampe sekarang itu ya kalo aku boleh jujur. Konser ter grogiku. Nomor satu. Sampai sekarang itu konsernya 25 tahun nomor laso. Cintakan membawamu. Kembali disini. Menuai rindu. Membasu peri. Belum ada lagi apa konser yang bisa membuat aku grogi. Selain konser 25 tahun nomor laso. Apa yang bikin groginya apa? Ya karena kan disitu banyak bintang tamu. Siapa? BCL, BCL, Judika, Anji. Sedangkan aku baru anak bau kencur. Anak kemarin sore gitu. Siapa aku? Dulu jalani gitu. Tiba-tiba disuruh main piano. Dan lagu cintakan membawamu kembali itu kan. Kepleset dikit. Waduh bisa dibully seluruh bala dewa gue. Itu akhirnya sampe aku di backstage tuh sampe gemeteran gitu. Sampe aku di interview sama jurnalisa. Deg-degan deh mas. Ya sampe akunya aku. Pangan tuh gini tuh ya? Ya. Deg-degan. Cuma alhamdulillah kalo sudah masuk piano gitu. Tarik nafas. Dentingan. Alhamdulillah malah. Lancar semua. Lancar. Lancar dan ternyata itu salah satu. Bagian tersukses ya? Bagian. Bagian yang paling menyentuh. Itu saya liat memang tuh viral banget. Itu potongan videonya tuh sampe bikin terharu. Aku aja nonton sampe nangis. Nangis bener. Kuotanya abis. Jadi tuh. Wah. Masu lagi. Wah. Aku gak menceritakan apa adanya. Aku sedih. Pas bagian yang bagus itu kuotaku abis. Masuk. Cintakan itu ya? Cintakan meng. Baru meng abis. Ya. Sayang banget. Terus waktu. Waktu beli kuota lagi. Selesai di mana? Nah. Begitu udah beli kuota lagi. Begitu pas ku pencet lagi. Udah. Udah begitu. Ya jadi. Bener nih waktu itu. Memang. Itu konsernya Mas Ali langsung tunggal tuh ya? Ya konsernya langsung 25 tahun. Karena aku gak ada di. Trans 7 juga dong. Iya trans 7 juga. Dan aku gak ada di. Apa? Gak ada di. Gak ada di promo. Gak ada di promo. Jadi aku. Udah disiapin semua. Aku mikir siapa ya. Sesuatu yang emosional gitu. Sesuatu yang. Ada ikatan. Batin yang kuat. Aku tau dia dari kecil. Kemudian masa-masa berat. Kecelakaannya juga. Aku dampingin juga. Siapa ya kira-kira ya. Terus aku iseng-iseng browsing. Dia main. Lagu cintakan kamu kembali. Di. Instagramnya bundanya. Story doang. Kalau gak salah. Uh. Gila ini. Orang diluar Ahmad Dhani. Yang mainnya bisa semirip ini. Dul. Udah. Cuman sebatasnya. Langsung aja. Sejak itu. Aku pengen liat. Langsung dong. Oh iya. Suka Dul. Oke. Utangan buat Dul. Sama aku gak? Iya dong. Mama Sandu. Ini aku merinding loh Dul. Beneran tuh. Aku juga merinding. Aku kalau main sama Dewa itu kurang merinding. Bukan. Karena penonton kadang-kadang terlalu sibuknya sendiri. Jadi kayak kita tuh gak bisa merasakan. Kayak ini tadi aku tuh. Baru sadar. Apa itu? Suara aku enak. Ya ampun. Eh. Hati-hati. Hati-hati. Kan. Mas Ari. Jangankan mas Ari. Aku aja merinding mas. AC nya dingin banget ini. Boleh gak sih. Sekali-sekali. Ngeakuin gue. Aku bilang itu boleh. Aku juga merinding. Ada lagunya? Enggak. Keblit Boyer besar. Oh gitu dong. Tentu tangan buat mas Ari lah. Suar luar biasa. Enak banget. Terima kasih tiara. Ini lagu memang legend. Lagu ini legend banget. Bagus. Dan cocok mas Ari bawainnya. Sangat cocok. Kenapa gak mas Ari masuk di Dewa sih? Maksudnya apa? Oh. Sorry, sorry, sorry. Suaranya pas banget emang suaranya. Aku denger Dewi-Dewi dulu. Dull. Kita ngobrol lagi sama Dull ya. Tepuk tangan buat Dull juga. Sama siara. Menurut orang-orang Dull. Om Andre mau tanya. Dull tuh mirip ayah atau bunda sih? Betul gak sih? Ya kalo kata banyak orang sih mirip ayah ya. Iya. Kalo ayah bilang mirip bunda. Gini. Aku bingung. Mungkin dari Omari kemari kan lebih kenal. Kalo tampang. Ini Ahmad Dhani SMA nih yang gue kenal ini gini nih. Tampang, copet, copet, copet. Rambutnya di belakangnya coba di belakangnya. Diginiin, diginiin. Nah gitu. Jangan gondrong, jangan gondrong. Satu lagi. Sipi satunya lagi. Ini Ahmad Dhani. Iya sih. SMA. Persis kayak gini. Persis kayak gini. Tapi jiwanya enggak. Dia lembut banget jiwanya. Keliatan. Dan sopan orang ini. Sopan banget. Bukan berarti ayahmu gak sopan ya. Tapi bener. Dull tuh anaknya sopan. Aku suka melatihin di TV ya. Aku sampe. Kalo Dull gini. Aku tuh nonton TV sampe. Kalo sekolahan gitu dulu. Serius bener. Dull tuh kan suka. Iya om. Iya. Selalu hormat gitu. Setiap Dull begitu di TV tuh aku langsung kebawa. Gitu juga. Saking energinya tuh masuk. Masih banyak keseluruhan lainnya bersama Dull dan juga Tiara. Jangan kemana-mana tetap di Ada Show. Semua ada. Semua ada. Terima kasih. Terima kasih.